Untuk mengungkap kasus kematian anak perwira menengah TNI AU yang ditemukan tewas di pos Jaga Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, polisi telah mengumpulkan rekaman CCTV dari 18 titik. Selain memeriksa rekaman CCTV, polisi juga nantinya akan memeriksa sejumlah saksi seperti wali kelas, guru BK, dan juga teman sekolah korban. Polisi juga akan melakukan pengecekan terhadap akun Roblox milik korban. Karena sebelumnya korban sempat membuat status di akun Roblox tersebut. Penyelidikan sendiri melibatkan Polores Jakarta Timur, Satpom Lanut Halim Perdana Kusuma, hingga Subdit Jatan Ras Dirkrimumpol dan Metro Jaya. Telah dilakukan pengecekan terhadap 11 titik CCTV yang sudah diidentifikasi yang ada di sekitar TKP. Lalu rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan hari ini. Kita akan melakukan klarifikasi terhadap wali kelas korban, guru BK, dan juga teman kelasnya. Yang kedua, hari ini juga kita akan mengirimkan handphone, PC, dan juga tab serta laptop korban untuk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik. Sementara itu berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah anak perwira menengah TNI Angkatan Udara, pihak Rumah Sakit Polori menyebut ada 6 luka sayatan di bagian dada. Sayatan itu diduga akibat senjata tajam. Korban juga disebut mengalami pendarahan di bagian rongga perutnya dan meninggal karena kehabisan darah. Selain itu, terdapat luka bakar hampir di seluruh bagian tumbuh korban. Menurut pihak Rumah Sakit, korban diduga masih hidup saat pos penjagaan dibakar atau terbakar. Sebelumnya, seorang remaja ditemukan tewas di pos penjagaan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Di nasa ini terdapat luka bakar, stadium 2 dan sampai stadium 3. Hampir di seluruh bagian tubuh kira-kira 91 persen. Jadi dari hasil otopsi memang kita mendapatkan tanda-tanda penganayaan. Tanda-tanda penganayaannya berupa apa? Apakah ada luka lebam atau seberapa? Jadi luka-luka pada dada, jadi luka pacok.